Dari anak-anak kami dari luar tempat. Meski harus bersaing dengan mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mantan Bupati Tapanuli Utara, Nixon Hasudungan Nababan, menyatakan sudah siap untuk mendapatkan tiket dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk maju sebagai Gubernur Sumatera Utara. Nixon yang merupakan kader PDIP ini menyatakan sesuai arahan partai, seluruh warga negara berhak maju dan mengikuti kontestasi pemilu kada dan mendaftar melalui partai berlambang banteng tersebut. Hal tersebut disampaikan Nixon Nababan usai bertemu dengan sejumlah toko agama di kawasan Deli Serdang, Nixon Hasudungan Nababan menanggapi persaingannya dengan calon lain. Dia mengatakan meski sama-sama sudah mendaftarkan diri maju menjadi calon gubernur melalui PDI Perjuangan, Nixon yakin dapat mendapatkan tiket calon gubernur Sumatera Utara dari partai mengingat dirinya merupakan kader dan akan diprioritaskan. Ya, kita siap bersaing. Untuk maju ini sudah, pokoknya siap aja, bok? Ya. Tanda perteman aja yang sudah komunikasi atau akan mendaftar? PDI Perjuangan. Saya kemarin komunikasi dengan teman-teman PKB yang saya ditelepon. Ini lagi waktu sangat metet ya. Hari ini penuh sekali. Besok harus ke Jakarta. Nanti mungkin dari pulang dari Jakarta saya akan coba bertandang ke PKB. Memenuhi undangan Pak Munir. Nixon Nababan merupakan mantan Bupati Tapanuli Utara dua periode sejak tahun 2014. Dirinya akan maju dalam pilkada gubernur November mendatang. Selain nama Nixon, mantan gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga ikut mendaftar calon gubernur dari partai berlambang banteng tersebut. Tim Liputan Kompas TV Medan Sumatera Utara Sendirian ya kan? Boleh. Sendirian ya. Tim Liputan Kompas TV Medan Sumatera Utara 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 Ut